...yang diembuskan Gunung Sinabung Jumat kemarin membuat warga khawatir. Para pengungsi menolak pulang dan memilih tinggal di rumah kontrakan. Sebagian pengungsi Sinabung enggan kembali ke kampung halaman karena khawatir Sinabung akan kembali memutahkan material vulkanis. Mereka terpaksa mengontrak rumah di kawasan Simpang 4 yang berjarak 6 km dari Gunung Sinabung. Kami mulai mengontrak di rumah ini mulai bulan 1 tanggal 6. Kami daftarkan saja kami ke Posko tapi nggak tinggal di Posko. Kami tetap nginap di sini karena anak-anak banyak, nggak betah tinggal di Posko. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Karo dan BNPB telah memberi mereka dana kompensasi sebesar 3 juta hingga 5 juta rupiah per bulan selama 6 bulan ke depan. Biaya tersebut diberikan sebagai dana kompensasi atas rusaknya rumah dan ladang mereka akibat erupsi Sinabung yang terjadi tahun lalu hingga awal 2014. Sebagian korban hingga kini belum memiliki tempat tinggal atau sumber penghasilan baru. Di Gang Kayu Wakar bersama orang tua sudah ada 9 bulan bersama keluarga menahan duka dan semuanya keluarga merasa sedih karena meninggalkan kampung yang kami sayangi, meninggalkan rumah yang kami cintai, dan meninggalkan desa kami yang begitu indah. Status gunung Sinabung masih siaga. BVMPG mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di radius 3 km dari puncak Sinabung. Aktivitas gunung terpantau meninggi dan berpotensi hasilkan erupsi susulan. Itu terjadi kurang lebih 20 kali guguran. Tinggalkan ke masyarakat? Untuk masyarakat yang di luar radius 3 km untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena sewaktu-waktu masih berpotensi terjadinya erupsi. Sejak Jumat siang, Gunung Sinabung kembali memuntahkan material vulkanis berupa luncuran awan panas dan partikel lava halus. Erupsi menyebabkan hujan abu hingga kawasan beras tagi. Yono Syaputra melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!